Orang yang pintar untuk membolak-balikan fakta, pintar untuk membolak-balikan al-haq menjadi batil, batil menjadi al-haq, hati-hati. Pahala ibadah apa saja yang nantinya akan sampai kepada mayyid? Apakah pahala surat puasa zakat dan haji membaca Al-Quran disampai kepada mayyid? Orang yang telah mati, terputus amalannya illa min salah. Kecuali dari tiga. Sodakotun jariah. Pahala, sodakot yang manfaatnya terus berlangsung, maka pahala pada orang mati tadi terus berlangsung. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Setiap kita baca kitab ini, penulisnya, pensyarahnya, pentakiknya, pentakliknya, ikut mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Yang ketiga, waladun salih yad'u lahu. Anak salih yang mendoakannya. Anak salih yang mendoakannya. Nah. Kalau anak itu salih, hasil didikan orang tua, maka anak itu berbuat amal ibadah apa saja orang tuanya, mendapatkan amalan atau pahala amalan tersebut. Mendapatkan pahala amalan tersebut. Solatnya, kuasanya, zakatnya, hajinya, becak Qur'annya, semuanya. Enggak perlu pakai kirim-kiriman, otomatis mereka dapat. Enggak usah pakai kirim-kiriman. Tapi otomatis mereka dapat. Mengapa? Karena man dalla ala khairin kafa'ilihi, kata Nabi. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Nak, solat nak. Anak itu solat. Tidak pahalanya, orang tuanya. Apalagi mendidik, 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 mengajarkan. Sampai mewasiakin ketiga matanya. Jangan lupa. Nak, salat. Jangan lupa. Puasa. Jangan lupa engkau. Tetaplah beribadah pada Allah. Tetaplah di atas manhaj ahlus sunnah. Maka setiap dia berbuat, orang tuanya mendapatkan pahala lain. Alhamdulillah Rabbil Alam. Itu teman-teman. Jangan lupa. Saya makan ya. Ba-kawwa. Wuhfikum.